Kalau ditanya cita-citanya dari kecil atau apa, dari dulu itu saya kepinginannya terima dua. Pertama adalah menjadi pemain bulu tangkis, yang kedua adalah menjadi dosen. Kenapa saya suka menjadi, kepingin sekali menjadi dosen? Karena itu bahasa Indonesia bagus banget, itu guru besar, jadi saya sangat tertarik sekali. Nah, dulu saya ikut klub bulu tangkis Suranaga di Pasar Besar, Wetan, nomor 55 di Surabaya. Salah satu pelatih saya, yang saya masih ingat banget, itu namanya Kak Ji, dan kemudian ada salah satu juga yang saya sangat hormati, yaitu Pak Zulkarnain Kurniawan. Papanya Rudi Artono, pemegang juara oleh England 8 kali kalau nggak salah, 8 kali. Nah, itu yang pengalaman yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Papanya Rudi Artono ini, dia berkata sama kakak saya, sama kakak laki-laki saya, dia ngomong, saya, dia menunjuk saya ya, dia ngomong, anak ini, ini jauh lebih berbakat daripada si Gorenfang. Ya, ini saya sebutkan namanya biar tahu juga, Gorenfang itu adalah nama Indonesia-nya Alang Budi Kusuma. Alang Budi Kusuma itu 2 tahun di atas saya, umurnya, dan kemudian pada saat itu, kalau menurut papanya Rudi, saya lebih berbakat daripada si Alang Budi Kusuma. Ya, tapi apa yang terjadi? Yang saya ketika kami waktu itu, tingkatannya ada yang namanya pertama Senin Kamis, kemudian Rabu Sabtu, kemudian Selasa Jumat, jadi hampir setiap hari kami latihan. Dan yang saya lihat sama Alang Budi Kusuma, ketika kami semua sudah selesai latihan, ketika kami sudah selesai latihan dan sebagainya, satu yang membuat saya benar-benar salut sama beliau adalah, dia masih sering tambah latihan lagi tuh. Jadi, kalau yang lain sudah selesai, langsung buru-buru pulang, kalau dia malah tambah lagi 2 jam, 3 jam lagi, dan setiap hari, ya setiap hari dia latihan terus, dan itu akhirnya, ya akhirnya terbukti, bahwa walaupun saya katanya punya bakat lebih, tapi kalah sama orang yang punya disiplin lebih, itu yang pertama. Dan kemudian, menjadi dosen, nah itu sampai sekarang ya memang belum kejadian ya, sampai sekarang kalau menjadi dosen tamu, itu masih, sudah sering saya lakukan, tapi kalau menjadi dosen yang benar-benar, dosen benar itu saya belum, karena saya sampai sekarang, itu hanya lulusan D3, D3 pariwisata, jadi tidak mungkin menjadi dosen, dosen yang benar-benar ya, karena minimal syaratnya dosen adalah S2, kalau malah sekarang saya kemarin diberitahu, sekarang memulai harus S3 nih. Nah, itu yang keinginan saya, yang menjadi, itu yang membuat saya tergerak, yang menjadi tergerak, bahwa saya harus bisa lebih disiplin, itu yang membuat saya, pertama harus membuat saya lebih disiplin, dan kemudian, yang kedua adalah, saya tetap kepingin, suatu saat, saya kepingin tetap menjadi dosen, walaupun sampai sekarang itu belum terjadi, tapi yang terjadi adalah, sekarang, saya sudah mengajar kurang lebih adalah, kalau saya total ini adalah sekitar 28 dosen yang sudah belajar di arah handa. Kalau ditanya, siapa yang memotivasi saya untuk menakuni dunia saham, itu sebenarnya adalah dua orang. Jadi, ketika saya belum married, ketika saya belum married, suatu hari itu saya melihat mama saya, mama saya adalah seorang muslim, mama saya itu melihat rombongan, ada orang yang rombongan naik haji, ya, kalau di zaman waktu itu, kalau ada orang yang naik haji, itu biasanya yang ngantrin, bukannya satu, dua orang, tapi bisa kadang-kadang banyak sekali. Ya, kemudian mama saya itu kelihatan sekali, ada sedikit matanya sembah, begitu. Saya tanya, ma, kenapa mama nangis? Mama saya, kemudian ngomong, mama kepingin sekali naik haji. Ya, ini yang membuat saya, kemudian memotivasi saya, bahwa saya harus menemukan cara yang lebih praktis, yang lebih hebat, untuk agar uang yang datang pada saya, bukan mencari uang. So, saya selalu, pokok saya selalu bilang, jangan pernah cari uang, uang itu kakinya empat, kamu kakinya dua. Enggak mungkin kamu bisa ngejar uang, tapi kalau uang sudah ngejar kamu, kemanapun kamu lari, uang akan selalu datang kepada kamu. Itu yang motivasi pertama adalah, agar mama saya naik haji. Yang kedua adalah, yang kedua adalah, suatu hari, bapak saya itu menerima surat, dari China. Bapak saya asli dari China ya. Kemudian, ketika membaca surat tersebut, mama, bapak saya, saya ingat banget itu sebelah kanan, matanya merah. Matanya merah. Dan kemudian, saya tanya sama bapak saya, Pak, kenapa matanya? Kalau bapak saya berbeda sekali, dengan mama saya, kalau bapak saya itu hampir, enggak pernah menceritakan perasaannya. Ketika dia, saya tanya begitu, ketika dia, saya tanya begitu, jawabnya apa? Dia ngomong gini, enggak nih, kelilipen ini, tolong-tolong, di tiup. Ya, akhirnya, setelah saya tahu surat tersebut, ya, surat tersebut itu, ternyata, dari saudaranya papa, yang bisa baca Mandarin, itu ternyata, mengatakan bahwa, di desanya, papa itu lagi ada, kesusahan. Jadi, jadi sangat susah sekali di sana. dan papa saya, semenjak married dengan mama saya, sampai, tahun-tahun tersebut itu, belum pernah pulang lagi ke, China. Ya, itu, motivasi saya yang kedua. Motivasi saya yang kedua, mengapa saya, harus sukses di bisnis ini, di bisnis saham, karena, saya kepingin membuat mama saya, Neaci, ya kemudian, saya kepingin membuat, papa saya, bisa kembali ke, jongkok. Dan itu akhirnya terpenuhi. Ya, akhirnya dua-duanya bisa terjadi. Nah, kemudian, yang terjadi setelah itu, adalah, ketika saya married, kemudian saya, yang disebut namanya, saya kepingin sekali itu, trading for living. Waktu itu, saya berjuang sekali, belajar, trading for living. Kemudian, trading for better living, saya kepingin juga, mendapatkan peningkatan. Ya, kemudian mendapatkan peningkatan, saya belajar namanya, fundamental, technical analysis, saya belajar, bahkan fundamental itu, saya sampai hapalkan, berapa ratus, formula, misalnya stochastic, CCI, momentum, kemudian, billion percent R, kemudian, Tom Demak, ya, pivot point-nya, dan sebagainya, itu semuanya, saya belajarin. Tapi, karena saya pada waktu itu, juga sedang bekerja juga, ketika saya memakai, salah satu, misalnya, katakanlah, indikator, ada beberapa indikator, yang mengatakan, ini sudah, overbought, tapi, secara indikator lain, mengatakan, ini, boleh buy. Ya, jadi, ada, ada indikasi yang berbeda. Saya jadi, ketika memutuskan tersebut, ketika saya menarik garis, atau kemudian, saya pakai technical classic, saya menarik garis, dan kemudian, kemudian, saya tarik retracement, dan sebagainya, itu, terlalu lama, kalau buat saya, dan saya tidak tahu, berapa banyak, yang harus saya beli. Akhirnya, saya memodifikasi sendiri, formula sendiri, yaitu, namanya, 3 pixel, yaitu dengan arah. Dengan arah ini, saya perlu hanya waktu 3 detik, yaitu 3 detik, kalau ketika pertama kali, hijau, 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 itu saya buy, kalau ketika 2 merah, saya sell. Nah, pertama saya pakai sendiri, ya memang, memang saya tidak pernah, mau kembangkan itu, untuk orang lain, sih, betulnya. Cuma, beberapa teman, yang tanya, loh, kamu bagaimana, bisa memutuskan, beli ini, loh, kenapa kamu, begini kok bisa untung, lah, kenapa ini kok bisa, kamu untungnya bisa sampai, bukan cuma ratusan persen, loh, ada satu kejadian, saya bisa untung, sampai 1.700an persen, ininya, dengan memakai, metode tersebut, itu yang, kemudian mereka, tanyakan, yang ketika dia, tanyakan tersebut, ya, saya jelaskan, nah, ketika saya jelaskan, alatnya tidak memungkinkan, pada saat itu, 2012, itu tidak memungkinkan, bisa seperti, yang sekarang ini, baru, sekitar, 2017 awal, nah, itu baru saya, mulai, mendapatkan, cara, bagaimana, agar bisa menampilkan, yang seperti, yang saya mau, nah, di sana, saya namakan, sistem ini, ya, bukan cuma, technical analysis, tapi, ini adalah, memakai, quantitative analysis, di mana, di sana, ada, analisa, statistiknya, kemudian, harus ada, back testingnya, yang paling penting, itu adalah, money managementnya, jadi, setiap kali, ketika, saya memberi, satu saham, maka, saya langsung, tahu, dalam waktu, tiga detik, saya harus tahu, ini, oh, ini bisa saya buy, oh, saya bisa, hold, oh, ini saya bisa, take profit, jadi, langsung, tiga detik, itulah tujuan saya, kenapa saya, pakai arah hunter, nah, arah hunter ini, juga sangat tepat, dipakai, buat anak, yang paling kecil pada saat itu, yang pernah ikut arah hunter, saat itu, usianya adalah, 5 tahun, 11 bulan, dan yang paling senior, saat ini adalah, usianya sudah, 79 tahun, malah yang senior ini, tanya kepada saya, ngomong pada saya, dia bersyukur sekali, karena, kenapa, dia ngomong ini, baru pertama kali, seumur hidupnya dia, ya, dia melihat satu indikator, yang kayak, lampu lalu lintas, di sini, hijau, bahaya, merah, jual, kalau ditanya, apa yang membedakan, arah, dengan, yang lain, adalah satu, di tempat lain, enggak ada, hokuan, itu aja yang pertama, tapi begini, ada yang ngomong, wah, kenapa arah ini, mahal sekali, itu relatif, kemudian, oh, boleh enggak saya minta diskon, saya bilang, saya sering, sering kali katakan, Anda enggak perlu loh, harus diketarah, kalau memang tujuan Anda adalah, tujuan Anda adalah untuk, misalnya, untuk menabung saham, ya, Anda buka account aja, Anda tinggal nabung, setiap bulan, Anda tabung, Anda setiap saham, kemudian itu malah bisa, tidak bisa, kalau misalnya, itu bisa jabat miliaran juga sih, kalau misalnya, dalam 240 bulan, dan sebagainya, keasal Anda rajin, menabung saham tersebut, nah, apa yang membedakan, arah dengan yang lain, arah, arah hunter itu, bukan cuma, sekedar, workshop aja, arah hunter itu, bukan, bukan sekedar, hanya memberikan, stock pick aja, arah hunter, itu memberikan, suatu sistem, yang membuat Anda, menjadi mandiri, ya, jadi Anda, tahu kapan beli, kapan jual, dan kemudian, selama satu tahun, kalau Anda ikut workshopnya, kami, itu Anda, saya bimbing, kami bimbing, bukan cuma, bukan cuma, sekedar kasih stock pick, ini beli jual, dan sebagainya, enggak, bahkan Anda bisa, kadang-kadang, beberapa orang, itu mereka malah, lebih, lebih hebat, pencapaian dalam presentasinya, dibandingkan, dengan saya, ya, karena itu, saya sih, bangga sekali, ya, yang paling penting, yang membedakan adalah, kami, bukan, penjual stock pick, ya, dan kami, membuat Anda, itu belajar di, arah hunter, itu membuat Anda, menjadi seorang trader, yang mandiri, itu yang, harus, Anda ketahui, apakah Anda harus pakai, arah hunter, ya, menurut saya, Anda tidak perlu, harus ikut arah hunter, ya, tapi kalau Anda, ingin mendapatkan hasil, yang jauh lebih bagus, terutama, buat diri Anda sendiri, ya, terutama, buat diri Anda sendiri, karena Anda, lebih menjadi mandiri, ya, Anda, harus, pakai, arah hunter, arah hunter, sekarang sudah, tersebar di, di 23 kota, dan, 19 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Rio, Kepulauan Rio, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, NTP, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan, Papua, di Aceh sudah, Papua sudah, tahun ini, kami berharap, kami bisa mengembangkan, hingga sampai, di 34 provinsi, tujuan saya, betul-betulnya, salah satunya adalah, let me help you, to help others, arah hunter, trading for a better world.